Bang Oto pertama, Anda sekarang menjadi kuasa hukum dari Setia Novanto. Hari ini sudah bertemu dengan beliau, apa kabar Setia Novanto? Ya, memang dua hari yang lalu saya dihubungi Setia Novanto melalui Pak Fredrik untuk menjadi kuasa hukumnya. Saya katakan bahwa saya minta waktu untuk berpikir apakah saya harus menerima kasus ini. Dan tadi malam saya putuskan setelah berpikir dengan baik dan matang, saya putuskan untuk menerima kasus ini dan saya sudah bertemu dengan beliau di KPK tadi sore dan sudah tanda tangan kuasa. Keadaan dia kurang bagus karena saya lihat dia masih linglung. Kurang bagus secara fisik atau juga psikologi? Ya, psikologi tentunya, wajar ya. Sedia orang masuk tahanan kan nggak ada yang mudah kan. Kita peluang kasus kita tangani selalu pasti jangankan di KPK, di kantor polisi aja orang kalau ditahan ya pasti ada shock dan sebagainya. Sehingga tadi sebenarnya saya ingin sekali berkomunikasi lebih jauh dengan membawa dokumen-dokumen atau menanyakan kasusnya sendiri. Tapi saya melihat dia tidak begitu mampu berkomunikasi dengan baik. Karena linglung, reaksinya kurang cepat. Sehingga saya tidak meneruskan. Benarkah kondisi psikologis linglung dan lain-lain itu karena, benarkah karena Sertinovanto sepertinya tidak yakin bahwa akan lolos lagi dari jeratan KPK kali ini? Saya tidak melihat ada indikasi seperti itu. Tapi sebagai seorang manusia yang masuk di tahanan, pasti semuanya under pressure. Siapapun dia. Benar atau tidak benar, salah atau tidak salah, ketika dia masuk dalam tahanan, kebebasannya direngut, itu pasti under pressure setiap orang. Bulan tahun menjadi pengacara, inilah menjadi tugas menjadi advokat. Dan inilah menjadi salah satu pertinggian-pertinggian saya, kenapa saya harus mengambil kasus ini. Karena terus terang saya melihat, seluruh masyarakat Indonesia sudah mencemohkan dia. Saya sudah melihat bahwa dia tidak diperlakukan adil sebagaimana seharusnya seorang yang menghadapi proses hukum, seharusnya harus... Tapi kenapa tidak dihadapi juga proses hukum? Kenapa harus set-off menghilang? Saya tidak melihat dia menghilang. Buktinya dia kan... Masuk dalam dasar DPO KPK tidak menghilang? Itu persoalan hukum ya. Tidak perlu kita perdebatkan. Nanti kita akan bahas. Tapi kenapa menghilang? Kemana dia? Saya kira dia tidak menghilang. Kalau saya terus terang memang baru masuk dalam kasus ini. Detail-detailnya itu sendiri kan saya belum mendalami. Tapi saya tanya hal itu kepada dia. Apa jawabannya? Dari cerita dia kepada saya. Ini kan cerita dia kepada saya. Bahwa katanya dia memang dia tiga kali dipanggil. Dan atas yang ketiga kali itu dia selalu memberikan surat kepada KPK. Untuk menyatakan bahwa dia tidak hadir karena apa, karena apa. Nah kemudian setelah itu dia menjadi tersangka, kemudian di geledah dan sebagainya, dia mengatakan pada saya bahwa menurut dia, dia bersama seorang dari Metro TV pergi menuju, tadinya mau ke KPK, tapi melakukan suatu komunikasi per telepon dulu wancara dengan Metro TV. Nah akhirnya di tengah jalan dia menabrak. Ini semua dituturkan oleh set-up ke Anda? Langsung. Tidak seperti orang linglung, Pak? Hah? Tidak seperti orang linglung. Tidak seperti orang linglung. Ya, dijelaskan sama dia. Detail ya? Detail, pelan-pelan, dia jelaskan. Karena bila gimana pun harus bisa dijelaskan. Karena kalau tidak, saya kan bertanya. Saya kan tidak mau mendengar dari apa kata orang. Oke. Oke.